halo 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 guys kali ini gue akan memberikan tutorial Bagaimana streaming Netflix di internet ID home yee tidak ada lagi blogger-blogger Oke sebelum itu kalian harus download file rar yang namanya Netflix action di home Nah untuk link downloadnya kalian bisa klik langsung di deskripsi nanti Nah setelah selesai download kalian bis biasanya akan masuk di folder download nah masuk ke folder download lalu kalian ekstrak yang namanya file yang sudah kalian download tadi netflixx in the home nah disini ada 4 file sebelumnya kalian install dulu yang namanya simple dnscribe64 setelah di install ya cara installnya biasa next setelah reinstall kalian close aja kalau disini ada yang namanya file host kalian buka dulu klik kanan open with notepad disini ada beberapa link yang harus kalian copy setelah kalian copy kalian langsung ke keyboard kalian kalian tekan yang berbentuk untuk lambang Windows taulah kalian lambang Windows lalu kalian ketik langsung notepad nah disini ada yang namanya run administrator kalian klik saja kalian klik file open nah disini kalian harus ke sistem C folder Windows Windows folder system 32 folder driver dan folder etc di sini ada yang namanya host kalian klik saja kalau emang enggak tampil folder host kalian rubah dulu nih text document ke all file nah disini ada yang namanya host nah kalian open aja kalian open nah yang kalian udah copy tadi kalian paste dibawah sini di paling bawah setelah kalian paste kalian file save setelah kalian save lalu kalian jalankan apa yang yang udah kalian install tadi si simple DNScribe biasanya ada di desktop nah tampilannya seperti ini kalian klik aja please setting nanti ada loading setelah loading udah kalian minimize lalu balik lagi ke folder next flixx in the home yang sudah kalian download disini ada yang file rar goodbye dpi strip oh point one point six setelah kalian ekstra kalian buka lalu kalian klik kanan di file 3 underscore all underscore DNS redir underscore hardcore lalu kalian klik kanan red run s administrator dan boom setelah itu keluar kalian bisa langsung ke url netflix.com sebelumnya kalian harus mempunyai aku netflix untuk bisa streaming film apapun yang kalian mau that's all guys jangan lupa like this video subscribe and share see you on the next video tutorial on my youtube channel see you